13 tahun, Rasul itu mendidik tentang karakter pribadi umat Islam Sehingga pada saat kita melihat isi Al-Quran Sepertiganya lagi itu bercerita tentang Al-Ijtima'iyah Tentang tatanan sosial Dan sepertiga Al-Quran lagi itu bercerita tentang negara Maka, kalau seandainya kita ingin mentadap buri Al-Quran itu sendiri Sepertiga Al-Quran itu merupakan kisah-kisah terbaik Yang disampaikan oleh Allah kepada kita Anak hamil pertama istrinya, maka disuruh baca istrinya Baca surat Yusuf biar anak kita ganteng Ini yang disuruh sama suami Dan seorang ibu juga seperti itu Mengharapkan membaca surat Yusuf Agar anaknya seperti orang Arab Begitu lahir, anaknya Arab maklum Kelal darahnya, walaupun mereka bergelantung di balik kiswah Di balik kain Ka'bah Bayangkan, ada sepuluh nama yang sudah ditulis Itu halal darahnya Maka pada saat itu Rasul mengumpulkan semua orang-orang yang menghinanya Menzaliminya Dan menyakitinya pada saat di Mekah Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anda rindu mendengarkan kajian-kajian Dari Ustaz-Ustaz kita dari Aceh Kunjungi channel Youtube Mualizul Akbar NAD Subscribe, Like, Share, Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Surah Al-Fatihah Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Yang masih banyak diantara saudara-saudara kita Anak-anak kita pada saat sudah memasuki Faruk setengah dari Ramadan ini Maka mereka disibukkan dengan bukber-bukber Ini merupakan nikmat yang masih diberikan kepada anak-anak kita Walaupun mereka mendapat ajakan untuk memenuhi bukber Namun mereka tetap kekeh untuk mengisi ruang yang perlu dengan keberkahan ini Salawat dan salam Sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah Ke alam yang penuh dengan ilmu punatahuan Rasul mengajarkan kepada kita segala aspek tetanang kehidupan umat manusia Rasul merupakan salah satu ciri khas dan keistimauan kita Pada saat Allah menurunkan kepada kitab Yaitu Al-Quran Dan Allah juga memuliakan kita Dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW Semoga yang jamaah yang berhadir pada malam yang berbahagia ini Merupakan diantara umat Nabi Muhammad SAW Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diberikan syafaan oleh baginda Rasulullah SAW Dan akan disuguhkan air dari kalabah kawasan Allahumma amin Jemaah yang dirahmati Allah Sabda Rasulullah SAW Di dalam subuh sabdanya Inna Allah yarfa'u bihadha'al kitabi akwam Wa yaba'u bihi akhirin Hawasannya Allah akan mengangkat Kaum ini, umat ini, peradabannya, martabatnya, segala sesuatu Apabila mereka bersentuhan dengan Al-Quran Dan begitu juga dengan sebaliknya Pada saat umat ini meninggalkan Al-Quran Maka mereka itu akan hina jina Ini merupakan sebuah ungkapan Yang mengungkapkan oleh Rasulullah SAW Menggambarkan tentang potret kehidupan umat Nabi Muhammad Yang hidup nanti di akhir zaman Pada saat Rasul memberikan sebuah gambaran yang nyata Dimana para orang-orang terdahulu di saat mereka bersama dengan Al-Quran Maka mereka memenuhi dan mencapai puncak kejayaannya Begitu mereka meninggalkan Al-Quran Maka mereka akan menjadi hina dinam Al-Quran merupakan kumpulan Kalau kita melihat dari Al-Quran Sepertiga Al-Quran itu merupakan diturunkan di Mekah Dan ini merupakan pendidikan terbiya Para ulama pada saat mereka mengkaji tentang Al-Quran Ternyata selama 13 tahun Lamanya baginda Rasulullah SAW menempa mentalitas Orang-orang pada saat itu Para sahabat Walaupun mereka tidak banyak Jumlah orang-orang yang beriman pada saat selama fase dakwah di Mekah itu Hanya 81 orang selama 13 tahun Akan tetapi ini merupakan sebuah hasil didikan fondasi keimanan yang sangat kuat 13 tahun Rasul itu mendidik tentang karakter pribadi umat Islam Sehingga pada saat kita melihat isi Al-Quran Sepertiganya lagi itu bercerita tentang Al-Ijjima'iyah Tentang tatangan sosial Dan sepertiga Al-Quran lagi Itu bercerita tentang negara Maka Kalau seandainya kita ingin mentadaburi Al-Quran itu sendiri Sepertiga Al-Quran itu merupakan Kisah-kisah terbaik Yang disampaikan oleh Allah kepada kita Agar apa? Agar kisah tersebut Bisa menjadi ibrahim Bisa menjadi pelajaran penting bagi kita Untuk menembus ruang waktu Ruang waktu yang sangat lama Bayangkan ribuan tahun yang lalu Ada kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran Kisah tersebut akan menjanbatani dengan kehidupan kita Sehingga dengan kisah tersebut Kita akan menjadikan dia sebagai decision maker Sebagai pengambil keputusan kita Untuk memutuskan permasalahan yang terjadi hari ini Maka hari ini Pada saat umat Islam itu tidak pernah mempelajari Tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran Maka jangan pernah Mengharapkan kemajuan yang akan dialami oleh umat Islam itu sendiri Sama seperti hari ini Beberapa hari ini sedang viral Ada salah seorang yang memomentari Bahwasannya bagaimana penerapan syariat Islam di Aceh Kenapa ada orang jualan babi Kenapa ada orang jualan anjing Syariat itu Itu adalah urusan pada saat Rasul sampai ke Medina Bayangkan setelah 15 tahun lamanya Rasul itu baru mewajibkan kewajiban puasa Hari ini kita bercerita tentang syariat Pada saat itu kondisi keimanan umat Islam hari ini Itu tidak mempengaruhi sedikitpun tentang Keyakinan mereka kepada Allah Maka cobalah Melihat dan tadapurilah Al-Quran Bagaimana Al-Quran menyampaikan Memesankan kepada kita Bahwasannya Kisah-kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran Sebagaimana yang dibacakan oleh Imam tadi Ini adalah kisah-kisah umat terdahulu Agar apa? Agar menjadi pelajaran Mari sama-sama kita melihat Di dalam surat Yusuf Ada sebuah ayat yang paling terakhir Yang berbunyi Ayat ini merupakan pelajaran penting Kepada kita yang menunjukkan bahwasannya Kisah-kisah umat terdahulu itu Akan menjadi pelajaran penting Kata-kata Ibarah itu merupakan menyeberani Ibarah itu merupakan jembatan Seseorang yang menyeberani jalan itu Dia akan menyeberani jalan Bagaimana mungkin seseorang itu bisa sampai Dari fase yang lama ke fase hari ini Itu memerlukan kepada sebuah jalan Memerlukan kepada sebuah jembatan Maka kisah terdahulu itu Merupakan jembatan bagi kita Untuk memutuskan segala keputusan kita hari ini Dan ini yang paling tidak kita sering lakukan Berapa banyak hari ini pada saat Institusi pemerintahan Mengeluarkan sebuah SK Mereka akan membuat konsideran-konsideran Menimbangkan kisah Nabi Yusuf Tidak ada SK yang seperti itu Tidak ada institusi yang membuat Keputusan SK konsiderannya itu adalah Kisah para rasul Kisah umat-umat terdahulu Tidak ada Ini sebenarnya yang harus Menjadi pelajaran penting Kepada kita Maka ada Hadisan Ustara Bahwasannya Kisah-kisah tersebut Bukanlah kisah Kisah yang sia-sia Bukanlah kisah yang Memang tidak ada sumbernya Sama seperti hari ini Pada saat kita Ayah bunda itu pada saat Menidurkan anak kecilnya Anaknya Maka pada saat itu Sering dibacakan kisah Oleh si bunda Kepada anaknya Kisah kancil Yang menyolong timun Maka sangat wajar Kalau si anak besar Dia akan menjadi koruptor Karena dari kecil Dia sudah diajarkan Kisah bagaimana mencuri Tapi cobalah ubah Ubahlah anak-anak kita Untuk kita kisahkan Pada saat mereka ingin tidur Di siang hari Ataupun di malam hari Ceritakan tentang Kisah-kisah umat terdahulu Umat-umat Yang pada saat Orang-orang Yahudi Pada saat mereka Mendengarkan surat Nabi Yusuf ini Surat Yusuf ini Dibacakan oleh Baginda Rasulullah Maka mereka beriman Kepada Rasulullah Dikarenakan apa? Dikarenakan ada kesamaan Cerita yang terdapat Di dalam caurat Dengan apa yang Dibacakan oleh Muhammad Jadi fungsi Surat Yusuf ini Ini salah Difungsikan oleh Kita hari Pada saat Seorang ayah Baru mempunyai Anak hamil Pertama istrinya Maka disuruh baca Istrinya Baca surat Yusuf Biar anak kita Ganteng Ini yang disuruh Sama suami Dan seorang ibu Juga seperti itu Mengharapkan Membaca surat Yusuf Agar apa? Agar anaknya Seperti orang Arab Begitu lahir Anaknya Arab maklum Ini merupakan Kesalahan kita Hari ini Pada saat Kita Tidak mengetahui Apa sebenarnya Esensi Esensi Dari kisah-kisah Tersebut Mari sama-sama Kita melihat Di dalam surat Yusuf ini Lihatlah Yusuf itu merupakan Sebuah kisah Yang sangat inspiratif Pada saat Dia mengatakan Kepada ayah Bahwasannya Aku melihat Wahai ayah anda Ada sebelas bulan Dan aku melihat Ada matahari Dan bulan Ada sebelas bintang Dan matahari Dan bulan Semuanya Sejud kepada aku Maka pada saat itu Apa yang dikatakan Oleh ayah anda Kepada anak yang tercinta Wahai anakku Jangan engkau ceritakan Apapun tentang mimpi Beda sama kita hari ini Pada saat kita Mendengarkan Anak kita menceritakan Seperti itu Ayahnya yang langsung Update status Di whatsapp Ayahnya yang langsung Update status Di media sosial Alhamdulillah Anak saya semalam mimpi Ketemu sama bintang Ini merupakan Sebuah latah Latah yang dimiliki Oleh orang tua Latah yang dimiliki Oleh Oleh sang anak Hadirin jamaah Yang dirahmati Allah Begitu juga pada saat Yusuf itu Dicampakkan Kedalam sumur Dan kisah Seorang Yusuf Pada saat dia Ditanyakan Tentang Ta'wil mimpi Oleh orang-orang Pada saat dia Dimasukkan ke dalam Penjara Dikarenakan fitnah Telah melakukan Perbuatan yang Tidak senonoh Ini merupakan Sebuah gambaran Bermula dari Sebuah mimpi Dan Yusuf Menjadi besar Seorang Aziz Di negeri Mesir Dikarenakan Bisa mentakdirkan Mimpi Dalam Dalam Majlis ilmu Rasulullah Rasulullah S.A.W. Dijelaskan Ada 12 Aktifitas Zikir Yang dilakukan Oleh baginda Rasulullah S.A.W. Pada Subhan Salah satu Aktifitas Zikir tersebut Itu adalah Menanyakan Kepada Jemaah Siapa Di antara Kalian Yang punya Mimpi Semalam Hari ini Dimana Ada Ustaz Yang berdiri Di atas Mimbar Seperti ini Menanyakan Kepada Jemaah Itu ada Terjadi Kapat Saya Waktu Melakukan Sekolah Di Malaysia Itu Dijamu Sama Teman-teman Dijamu Sama Teman-teman Malam Begitu Pagi Ditanya Sama Teman Punalumpah Ada Mimpi Apa Kenapa Mubulik Togel Coba Bayangkan Mereka Menanyakan Mimpi Hanya Untuk Membeli Membeli Toto Kalau di Malaysia Namanya Nah Tidak Ada Yang Sisa Dari Kenabian Itu Kecuali Mimpi Orang Yang Orang Yang Salih Jadi Tidak Boleh Kita Menyamakan Diri Kita Sama Kesalahan Orang-orang Terdahulu Imam Malik Imam Malik Setiap Malam Beliau Itu Bermimpi Ketemu Rasulullah Imam Syafi'in Setiap Ada Permasalahan Beliau Itu Bermimpi Ketemu Dengan Baginda Rasulullah Beda Tama kita Apa Kita Mimpi Itu Mimpi Ketemu Sama Setan Dikejar Sama Anjing Inilah Kondisinya Kenapa Karena Mereka Sebelum Mimpi Memang Melakukan Hal-hal Yang Diperintahkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Belajar Dari Kisah Yusuf Kisah Yusuf Kenapa Hari ini Negeri ini Tidak Pernah Keluar Dari Krisis Ekonomi Dikarenakan Kita Tidak Pernah Belajar Bagaimana Nabi Yusuf Mengajarkan Mesir Agar Mereka Keluar Dari Krisis Ekonomi Mereka Bercocok Tanam Selama Tujuh Tahun Dan Setelah Itu Mereka Akan Berhemat Selama Tujuh Tahun Hari Ini Konsep Bagaimana Menangani Krisis Itu Tidak Pernah Dilakukan Dineri Bahkan Banyak Di antara Orang-orang Terdahulu Mereka Itu Belajar Dari Sejarah Dan Sejarah Itu Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Sangat Spektakuler Ibnu Awam Itu Merupakan Salah Seorang Saintis Yang Hidup Di Abad 6 Hijri Beliau Mengarang Sebuah Kitab Dengan Kitab Al-Fillah Ini Merupakan Kitab Yang Paling Spektakuler Belajar Dari Sejarah Belajar Dari Sejarah Beliau Menghasilkan Sebuah Kitab Pertanian Kitab Pertanian Ini Merupakan Hasil Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Andalusia Itu Tidak Pernah Memiliki Hasil Tanaman Yang Maksimal Sayang Alhamdulillah Pernah Mendarat Di Malaha Atau Disebut Juga Dengan Malaga Ada Klub Bola Malaga Itu Berjalan Dari Malaha Ke Granada Sepanjang Perjalanan Naik Bus Bukan Naik Pesawat Han Sipeng Sepanjang Perjalanan Dari Malaha Ke Granada Itu Melihat Pepohonan Zaitun Dan Saya Bertanya Ini Mungkin Peninggalan Umat Islam Terdahulu Ternyata Memang Benar Saya Menjumpai Kitab Yang Dikaram Alhamdulillah Dan Beliau Yang Pertama Sekali Mengarang Tentang Kitab Bagaimana Cocok Tanam Pertama Sekali Yang Paling Spektakul Hari Ini Kita Menyalahkan Pada Saat Kita Menanam Kurma Di Aceh Tidak Tumbuh Buahnya Bagaimana Bisa Tumbuh Ternyata Pohon Yang Kita Tanam Itu Pohon Laki Tidak Akan Pernah Tumbuh Kurmanya Pak Coba Tanam Kurma Perempuan Dengan Kurma Laki Pasti Akan Berbuah Begitu Juga Dengan Teknologi Yang Dihasilkan Sebenarnya Apapun Jenis Tanaman Yang Disebutkan Di Dalam Al-Quran Itu Sebenarnya Bisa Menginspirasi Kepada Kita Untuk Apa Untuk Bisa Tumbuh Di Negeri Kita Hanya Saja Kita Selama Ini Gagal Membenarkan Apa Yang Sudah Dikatakan Benar Oleh Allah Di Dalam Tatanan Kehidupan Kita Sehari Hari Jamaah Yang Dirahmati Allah Ali Zainal Abidin Merupakan Cucu Dari Ali Abi Talib Beliau Memesankan Kepada Kita Semuanya Kuna Nuallimul Maghazi Kama Nuallimul Quran Kami Itu Diajari Ini Cucunya Ali Beliau Berkata Bahawasanya Kami Itu Diajari Bagaimana Tentang Peperangan Rasulullah S.A.W. Sebagaimana Kami Diajari Bagaimana Kami Mempelajari Al-Quran Begitu Juga Dengan Ismail Bin Muhammad Bin Sa'ad Bin Abi Waqas Beliau Mengacakan Bahawasanya Ini Merupakan Peninggalan Orang Tua Kalian Maka Kalian Jangan Pernah Meninggalkan Sejarah Kenapa Karena Sejarah Itu Bisa Bekerja Bagi Kehidupan Manusia Bukan Sekedar Kenangan Di masa Yang Lalu Hari Ini Berapa Banyak Di antara Kita Pada Saat Kita Menemukan Sejarah Sejarah Sesuatu Yang Paling Tidak Menarik Bahkan Fakultas Sejarah Pun Sudah Ditutup Hari Ini Kenapa Kenapa Mulai Terusun Tidak Menarik Cara Mengajarnya Tidak Menarik Dan Materinya Juga Tidak Menarik Yang Diajarkan Padahal Umat Ini Bisa Hebat Dan Bisa Berkembang Peradabannya Ini Bisa Maju Dikarenakan Apa Dikarenakan Mereka Mengetahui Tentang Sejarah Umat Terdahulu Sehingga Mereka Bisa Mengambil Keputusan Lihatlah Bagaimana Rasulullah Pada saat Beliau Melakukan Futuhul Makkah Pada saat Itu Semua Orang-orang Yang sudah Dilistingkan Namanya Disenaraikan Namanya Oleh Rasulullah Halal Darahnya Walaupun Mereka Bergelantung Dibalik Kiswah Dibalik Kain Kaabah Bayangkan Ada Sepuluh Nama Yang sudah Ditulis Itu Halal Darahnya Maka Pada saat Itu Rasul Mengumpulkan Semua Orang-orang Yang Menghinanya Menzaliminya Dan Menyakitinya Pada saat Di Mekah Apa yang Dikatakan Oleh Rasulullah Kira-kira Kalau kita Sudah Bisa Menguasai Sebuah Institusi Kita Kumpulin Musuh-musuh Kita Apa yang Akan Kita Sampaikan Ke Mereka Rasul Mengatakan Kira-kira Kalian Itu Tambah Getar Mereka Langsung Mereka Menjawab Anta Akhun Karim Ibnu Akhin Karim Kau Kan Anak Saudaraku Kau Kan Saudaraku Melemah Semuanya Maka Pada saat Itu Yusuf Apa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Aku Berkata Sebagaimana Yusuf Berkata Kepada Saudara Saudaranya Maka Maafkan Semua Kesalahan Yang Pernah Kalian Lakukan Hari Ini Contohlah Wahai Pimpinan Pada saat Engkau Menguasai Sebuah Institusi Contohlah Dari Kisah Nabi Yusuf Ini Dan Inilah Yang Dilakukan Oleh Baginda Rasulullah Beliau Tidak Pernah Pendendam Beliau Tidak Pernah Menahan Hak Orang Lain Lihatlah Betapa Kerasnya Kehidupan Hari Ini Begitu Sesuatu Kekuasaan Yang Naik Maka Dibabat Habis Semuanya Ini Sama Sekali Mereka Tidak Belajar Dari Kisah Kisah Umat Terdahul Semoga Apa yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Kepada Saya Dan Kepada Jemaah Semuanya Sehingga Kita Bisa Meningkatkan Keimanan Dan Kecintaan Kita Kepada Allah Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu An la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilayhi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh